Intro Market kelihatannya agak lesu dan bahkan kecenungannya bergerak dalam volatility yang relatif terbatas termasuk juga USD meskipun kita sempat melihat penguatan di awal atau bahkan menjelang sesi pembukaan New York tapi ternyata kembali melempong dan itu berarti kita belum melihat pergerakan yang cukup stabil atau bahkan kecenungan dalam satu arah melainkan sideways so apa saja faktor yang akan menggerakkan market dan apa saja yang sedang ditunggu market tentunya kita harus lihat terlebih dulu dari uraian beli-beli ini ekonomi kalender hari ini relatif ya sepi datang dan juga kecenungannya hanya terfokus nanti malam dengan Fed Speaker lagi-lagi Fed Speaker dan kali ini menampilkan hardware oke kita lihat lebih dulu pagi hari kita sudah mendapatkan data BRC Retail Sales Monitor yang menunjukkan bahwa harga ataupun tingkat retail sales di Inggris kecenungannya mengalami perduran 1,8% tentunya ini bukan hal yang bagus untuk ponseling mengingat dia sedang menujuang juga untuk mengalami kenaikan kembali di atas 1,8% tapi juga data ekonomi berikutnya adalah dari Jepang dimana data household spending atau pengeluaran rumah tangga berada di angka 0,9% termasuk relatif kuat dibandingkan bulan sebelumnya minus 1,1% bahkan jauh lebih tinggi daripada forecast ataupun prediksi 0,3% nah ini satu hal yang menekan atau bahkan bisa dibilang mendorong USD japanisian kembali ke level 143 dan belum terlihat kemungkinannya apakah kecenungan memiliki potensi untuk yang namanya intervensi atau tidak jadi sampai saat ini pun kita tidak melihat data ekonomi dari Amerika sehingga pergerakan untuk japanisian kecenungannya adalah relatif kepada technical semata nah potensinya kecenungannya menurut saya ini terlihat sebagai dampak dari technical rebound yang artinya juga kemungkinan kenaikan relatif menguji level tertinggi sebelumnya yaitu area 144 ataupun 145 nanti setelah itu baru kita akan lihat apakah terjadi penembusan atau tidak mungkin saja terjadi double top ataupun mungkin bahkan rejection di area-area residen nah kemudian bagi data China juga menunjukkan import cenderung lebih kecil minus 12,4% dari prediksi minus 5,0% bahkan cenderung lebih rendah dari yang previous atau bulan sebelumnya minus 6,8% sayangnya itu berdampak kepada harga minyak dunia kalau anda perhatikan harga minyak dunia kemarin sempat bertahan di level 83, 82 kemudian pagi ini menurut ke level 81 kalau tidak salah kemarin di hari Jumat dan juga di hari Senin kita sempat mengatakan bahwa semua bergantung kepada China terkait dengan kelanjutan apakah ada tingkat permintaan yang tumbuh atau tidak dari China nah dengan kondisi import seperti ini yang relatif lemah kemungkinan itulah adalah salah satu penyebab kenapa harga minyak entah cenderung melalui penurunan satu sisi bisa saja ini adalah profit taking sebelum hal-hal lain yang dinantikan akan hadir kurang lebih di hari Rabu, Kamis, ataupun bahkan Jumat so di sore hari kurang lebih Jerman CPI kita akan tunggu apakah data tersebut akan muncul atau tidak kalau tidak salah datanya itu sudah di angka 6,2% jadi sebetulnya sesuai dengan ekspektasi dan kita lihat tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan itu adalah di mata uang Euro sementara untuk nanti malam mungkin kita akan melihat dari Harker kalau ternyata Harker memberikan statement yang relatif hokis seperti halnya Michelle Bauman maka mungkin kita akan melihat dorongan untuk penguatan dari US Dollar dan akhirnya mata uang lain seperti Pounseling Euro atau bahkan Australian Dollar kecundungannya adalah mengalami penurunan termasuk komoditi mas yang kemungkinan kita akan kembali melihat ancaman yang sangat serius ke level support 1930 nah lalu saya sekedar menyiapkan kembali dan ini akan tetap saya tampilkan sampai FOMC September atau menjelang FOMC September dimana kita mendapatkan clue dari Powell kemarin bahwa kebijakan berikutnya akan tergantung kepada 4 data yaitu 2 data non-famperol dan 2 data dari CPI dan minggu ini kita akan lihat dari CPI-nya apakah akan terjadi penurunan kembali CPI terakhir berada 3,0% tapi prediksi untuk minggu ini kelihatannya diharapkan mengalami kenaikan atau rebound di kisaran 3,2% nah tapi pasar sudah tahu bahwasannya FED akan bergantung kepada core CPI-nya jadi inflasi inti diharapkan tentunya akan kembali turun di bawah 0,2% dan itu setidaknya akan bisa menarik CPI utama untuk turun di bawah 3% kembali well semuanya masih tetap wait in C jadi semuanya juga masih tetap bergulir antara hawkis dan juga dofis diantara para pejabat FED kemudian kalau kita bicara tentang data ekonomi berarti kita sudah terkait dengan data impornya kemudian kita akan lihat nanti sore CPI Jerman dan juga untuk besok adalah CPI dari China lalu berujung kepada inflasi dari Amerika yang akan dinantikan oleh semua peluat pelaku pasar di hari Kamis nah GDP dari Inggris akan menjadi pemicu pergerakan untuk pound sling berikutnya karena sampai saat ini kelihatannya pantulan bukan karena data ekonomi melainkan karena efek pelemahan US Dollar atau bisa dikatakan dengan sidewaynya US Dollar tapi yang jelas semua masih wait in C karena hari Senin dan hari Selasa otomatis kita lihat data yang tidak terlampau tinggi ataupun signifikan terkait dengan penyerah market kemudian kita akan lihat disini potensi berikutnya dari inflasi jadi ini yang tadi saya katakan di tanggal 10 Agustus perhatikan saja dengan core CPI karena kemungkinan itulah yang akan menjadi inti ataupun alasan utama dari FED apakah mereka akan melanjutkan kenaikan suku bunga atau justru mulai menahan suku bunga di bulan September ada beberapa rumor yang mengatakan mungkin saja FED akan melakukan kenaikan suku bunga di bulan September tapi kemudian kenaikannya akan terbuka di bulan November jadi kalau misalkan melihat seperti ini hampir dimana di penyakit 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 oleh RBA di mana mereka sempat mempertahankan suku bunga lalu kemudian menaikkan suku bunga dua kali kemudian akhirnya kembali ke dalam fase menahan suku bunga nah FED sendiri baru satu kali menahan suku bunga itu di pertenguan bulan Juni sementara bulan Juli mereka kembali menaikan 25 basis point jadi perkiraan mereka kalau sesuai dengan dotport sebelumnya yang ada di bulan Mei ataupun bahkan Maret bahwa FED masih memiliki dua senjata untuk menaikan suku bunga dan satu kali kenaikan sudah digunakan di bulan Juli sehingga satu kali lainnya kemungkinan diperkirakan adalah di bulan November mereka tidak berharap di bulan September tapi pandangan tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Michelle Bowman Bowman mengatakan bahwa FED harusnya masih tetap terbuka untuk menaikan suku bunga dan itu adalah bulan September hal ini diakini dengan alasan berkait dengan core CPI tadi jadi kemungkinan potensinya adalah kita harus lihat core CPI di hari Kamis apakah ada bejala terjadi penurunan kembali atau at least CPI-nya konsisten di bawah kalau itu yang terjadi maka kita bisa pastikan mungkin ada harapan September untuk menahan suku bunga terlepas dari itu sampai akhir tahun 2023 kita belum bisa mempredisikan apakah mereka akan dan mulai menyetop ataupun menyedahi siklus kenaikan suku bunga atau tidak satu sisi John Williams mengatakan bahwa tidak menyampingkan kemungkinan FED bisa saja memangkas suku bunga hal ini cukup mengejukan dari seorang John Williams mengingat dia adalah salah satu pejabat FED yang juga cukup hokis sangat konsisten mirip dengan apa yang dilakukan oleh Michelle Bowman tapi kali ini dengan pernyataan seperti demikian maka kemungkinan dia sudah mulai melirik ada kondisi di mana inflasi sudah bisa terima terjadi penurunan sesuai dengan ekspektasi dan dia bahkan berharap tingkat pengangguran tahun depan bisa melirik kenaikan di atas 4% dan itu berarti tanda-tanda bahwa mungkin saja ekonomi Amerika relatif mendekati ke resesi atau bahkan soft landing dan akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pemakasan suku bunga dan itulah yang diperkirakan oleh John Williams hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh salah satu koleganya ya itu Rafael Bostik Bostik pun menilai kemungkinan untuk pemakasan di tahun 2024 mungkin saja terjadi di kuartal kedua sementara Williams memperlisikan awal tahun 2024 kita tinggal tunggu saja dalam beberapa bulan ke depan tentunya semuanya akan sangat bergantung kepada data ekonomi sementara itu kalau kita lihat dari geopolitik ada eskalasi yang meningkat terkait dengan selat Taiwan rupanya ada kecendungan ataupun ada rumor yaitu terkait dengan sabotase ataupun hack dari China terhadap jaringan cyber pertahanan Jepang tapi rumor ini ternyata sudah dibantah dan juga tidak terbukti kebenarannya lalu kemudian Taro Aso dari tinggi partai LDP Jepang mengatakan bahwa kondisi damai sepertinya akan beralih kepada kondisi Turbo S yang artinya ada ketigangan yang cenderung meningkat di selat Taiwan tapi mereka berharap Jepang menginginkan selat Taiwan ini tidak diganggu dan juga tidak terjadi peperangan ya ini cukup mengganggu juga kita sempat lihat pagi hari indeks saham Asia mengalami penurunan bahkan sampai saat ini Han Seng kecilnya mengalami penurunan kita akan lihat nanti sampai penutupan apakah dia akan cenderung berbalik atau tidak yang jelas terkait dengan data ekonomi semua masih tetap menanti dan juga China CPI baru akan rilis besok malam ya terlepas dari itu Harker akan menjadi poin utama untuk malam ini jadi perhatikan saja pernyatanya apakah kecenderungannya mendukung kenaikan suku malu lanjutan atau cenderung menantikan data ekonomi kalau data ekonomi yang dinantikan maka kemungkinan ada potensi setidaknya dollar kembali turun dan itu berarti juga 19.30, 19.24 untuk emas bisa saja kembali bertahan sebagai level support critical ataupun support psikologis tapi untuk counseling saya rasa kita butuh kenaikan terlebih dulu sampai 1.2800 sebelum akhirnya dia lanjutkan penurunan dan akhirnya semua ditentukan oleh sentiment market yang menunggu data inflasi Amerika di hari kamis terima kasih telah menonton